Kereta api yang teronggol rusak di kawasan Manggarai menyimpan kisah mistis. Konon di kawasan ini kerap muncul sosok gaib yang dahulu menjadi korban kecelakaan kereta. Bahkan di beberapa rangkaian kereta kerap terdengar suara teriakan dan rintihan pertolongan di saat malam tertentu. Sebuah sosok menyeramkan tertangkap kamera saat Naomi dan tim mitos urban melakukan aktivitas Finding Ghost di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Manggarai merupakan salah satu kawasan di Jakarta yang menyimpan cerita horor dan menyeramkan. Di kawasan stasiun Manggarai misalnya, di tempat itu banyak gerbong-gerbong kereta api yang tidak dipakai. Bahkan beberapa di antaranya merupakan saksi bisu kecelakaan maut kereta api yang merenggut ratusan nyawa penumpang. Ada apa? Aku barusan tuh ngeliat ada anak kecil di dalam sini nih. Tapi tuh mukanya tau gak? Denger gak? Denger gak? Ada suara kayak orang nimpuk gitu? Iya. Suara yang nimpuk kan? Tadi tuh ada anak kecil di sini. Tapi mukanya itu muka, 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 ini muka yang rusak gitu loh. Dalam kita tepatnya. Itu ada perempuan. Ada perempuan. Kalau bisa divisualisasikan? Kalau divisualisasikan perempuan itu, dia, aku gak tau ya dia pake gaun atau apa. Yang jelas bajunya itu terusan dia ada di pojok-pojok sana tuh. Semak-semak di ujung. Jadi ngintip. Ah ngintip. Kalau aku bisa flashback. Ini tadinya kereta yang biasa ya, kereta umum gitu loh, kereta biasa. Cuman, dia mengalami kecelakaan yang lumayan parah sih. Karena aku liat, aku sempet liat ada beberapa korban. Ini kayak yang di sebelah sana. Aku barusan liat, serius. Aku barusan liat ada bapak-bapak di sebelah sana. Di antara gerbong? Iya, di antara gerbong itu. Pasti di antara gerbong itu. Ada, ada? Iya, ada. Coba deh. Enggak. Dari poter dari satu. Ada mata sih sih. Iya, iya. Itu mata. Itu mata anak kecil. Itu anak kecil. Itu anak kecil yang tadi itu. Itu mata anak kecil yang tadi. Itu bisa di kuas kali ya. Itu ada mata anak kecil yang tadi. Aku denger ada yang jalan lo di dalam gerbong. Serius, ada yang jalan. Slok-flok-flok ya kan? Aku liat. Aku liat ada ibu. Di dalam ada ibu. Apa yang dia... Di dalam itu ada ibu-ibu. Anaknya hilang. Anaknya hilang. Perhatikan gak sih tokenya sautan-sautan kan? Sepanjang penelusuran memang terasa adanya hawa-hawa gaib yang berkumpul di beberapa gerbong komuter lain yang kini tak terpakai karena perbaikan. Aku liat anak kecil cowok umur 11 tahun. Terus dia nunjuk kesana. Nunjuk kemana? Nunjuk ke arah sana. Ini anjing ngeliatannya dari tadi. Ngelolongnya gak berhenti-berhenti ya? Tau gak? Anjing kalau ngelolong-ngelolong kayak gitu, dia menandakan kalau memang kehadiran mereka semakin banyak di sekitar kita. Ada perempuan, mukanya semua kaca. Serius, disini tadi? Dia kayak... Mancep. Iya, semuanya mukanya kaca. Ini ada mukanya. Di dalam situ ya? Ini. Di dalam situ. Duduk banget. Perempuannya? Oh iya. Jelas tuh. Nih dia. 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 Ada satu sosok ya. Apa Nomi? Sosok itu perempuan. Aku tadi denger cerita dari dia. Sosok itu perempuan. Dia bilang, Meninggalnya dia itu ketabrak kereta. Dia lagi nyebrang, Dia ketabrak kereta. Hancur ya? Hancur. Kondisinya? Kondisinya hancur. Kondisinya hancur. Dia perempuan muda. Dia lagi nyebrang, lagi mainin handphone. Dia ketabrak. Beberapa penampakan makhluk halus banyak yang didapatkan melalui kamera handphone. Bahkan di salah satu gerbong kereta, Ada satu makhluk halus yang tampak tidak suka dengan kehadiran tim Finding Ghost. Sub indo by broth3rmax. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton